Di suatu rumah, terdapat tangga melingkar besar di tengah-tengahnya. Itu rumah Paman Etienne di Saint-Malo, tempat Marie singgah. Di tempat ini, Marie melakukan siaran radio. Sementara di tempat lain, pemuda Jerman bernama Werner sedang mendengarkan siaran Marie. Marie menemukan selebaran pengumuman penting dan dia menerbangkan keluar melalui jendela di loteng. Diangkat dari novel pemenang Pulitzer Prize. Dalam keterbatasannya karena tidak bisa melihat, Marie kecil belajar menyusuri kota dan belajar banyak hal lain dari Daniel ayahnya. Werner dikirim untuk mengikuti pendidikan militer di Institut Nasional milik Nazi. 2 November Film ini berkisah pada masa Nazi menginvasi Perancis. Di masa peralihan itu, prajurit Nazi yang tersisa bertahan di pos penempatan mereka di Perancis di bawah ancaman bom Amerika Serikat. Karya sutradara Sean Levy. Marie mendekati model miniatur kota Saint-Malo buatan ayahnya. Karena serangan bom, kota Perancis dipenuhi oleh kepulan asap hitam dan tebal. Sementara itu, Werner menjalani latihan militer yang keras. Von Rumpa, seorang prajurit Nazi, menginterogasi Daniel. Marie tetap melanjutkan siarannya. Werner mendengarkan sambil tersenyum. Di tengah serbuan bom Amerika, Werner berlari menyusuri benteng kota. Film ini menggambarkan serangan bom Amerika, pendidikan militer Werner, kedatangan Nazi di Perancis, Von Rumpa yang memburu berlian, hingga Marie yang frustrasi. Marie melemparkan berlian lautan api ke laut. Berlian tersebut selama ini disimpan ayahnya, yang merupakan pegawai museum sejarah nasional. Kita bisa menyaksikan peristiwa haru yang dialami Marie dan Werner. All the Light We Cannot See Louis Hoffman, Lars Eidinger, Marion Bailey, bersama Hugh Laurie dan Mark Ruffalo memperkenalkan Arya Mia Loberti. Hanya di Netflix. 2 November